Jadi, sekarang kan aku udah Hi guys, welcome back to my channel Ini adalah series yang kalian tunggu-tunggu Gak ada yang suka banget gue Jadi, sekarang kan aku udah belajar pake green screen ya Ini yang sekarang di belakang kalian Aku background-nya kayak gini karena pake green screen Dan banyak temen-temen aku di Instagram nanya Gimana sih Jut, caranya pake green screen Bikinin dong tutorialnya, ajarin dong gitu-gitu Nah, sekarang aku pengen share juga gimana caranya Tapi bukan di video ini Jadi, aku bakal bikin video step by step gitu Dari awal, dari video pertama ini Sampai nanti akhirnya aku ajarin gimana caranya edit green screen Bukan ajarin sih Aku bukan mau sok menggurui Tapi aku pengen sharing aja apa yang aku tau Dan apa yang selama ini udah aku lakukan gitu Jadi, video pertama ini adalah tentang Cara jadi YouTuber Atau Apa How to be a beauty vlogger Atau peralatan apa aja sih yang dibutuhkan oleh YouTuber gitu Jadi, di video kali ini aku mau ngomongin hardware-nya aja Which is Perangkat kerasnya Benda-benda fisiknya apa aja yang aku butuhkan Untuk jadi seorang YouTuber Atau beauty vlogger Jadi, kalau masalah edit-mengedit Editnya pake software apa segala macem itu belum di tahap ini Jadi, sabar aja dan stay tune Aku bakal bikin video selanjutnya nanti Oh iya, disini aku bukan sok menggurui apa gimana ya Aku juga tau aku bukan apa-apa di YouTube Aku bukan YouTuber yang profesional Aku juga beauty vlogger juga baru Baru satu tahun belakangan Cuma from what I know Dan from what I learn Aku ada beberapa banyak ilmu yang pengen aku sharing aja ke kalian Mungkin kalian udah tau duluan It's okay Mungkin kita bisa belajar sama-sama Atau Mungkin ada yang kalian baru tau Jadi, aku bener-bener bisa membantu kalian gitu Oke Jadi, kita langsung aja Apa aja sih Barang-barang yang dibutuhkan oleh YouTuber Oke Pertama jelas yang kalian butuhkan adalah Kamera Why? Ya, karena kalian YouTuber Kalian perlu upload untuk nge-record Video kalian Kalian perlu upload untuk filming Jadi, tentu saja Benda pertama yang kalian butuhkan adalah kamera Aku bukan fotografer Aku bukan videographer Aku bukan expert tentang kamera-kameraan Jadi, aku gak tau kamera apa yang bagus Karena selama ini aku cuma pake handphone aja Saat ini yang aku pake adalah Vivo V5 Dan aku pake kamera depannya Karena Kalo pake kamera depan Eh, kalo pake kamera belakang Enggak bisa muka aku sendiri dong Jadi, ini aku pake Vivo V5 Spesifikasi ini nanti aku taruh Karena aku gak hafal Memang sih, kualitasnya memang Belum sebagus kamera Fokusnya juga masih suka kurang Cuma Untuk saat ini aku belum mampu beli kamera Dan I will buy a camera When I can afford one So, doain aja Supaya aku bisa afford kamera The point is Kalo misalnya kalian belum punya kamera Jangan banyak alasan Jadi, pake aja apa yang ada Di rumah punya HP siapa Pinjem aja Atau kalo misalnya temen kalian punya kamera Pinjem aja Jadi Menurut aku bukan alasan lagi sih Kalo misalnya kalian mau jadi YouTuber Tapi gak punya kamera Bukan alasan menurut aku HP pasti punya kan? Oke Hal kedua yang kalian butuhkan adalah Tripod atau suction Tripod itu Ya, kalian udah tau lah ya Tripod Nanti aku masukin juga gambarnya Gunanya apa? Ya, buat menopang kamera kamu Kalo kamu pake HP Kamu belilah tripod yang Holdernya untuk HP Ada holder L Ada holder U Atau kalo misalnya Kamu pake kamera profesional Belilah tripod untuk kamera tersebut Jadi belilah tripod yang sesuai dengan kamera yang kamu gunakan Kenapa sih? Kalo pake tripod Gak bisa ditaruh di meja aja Tripod itu berfungsi sebagai stabilizer juga sih Kalo misalnya kalian mau bikin video Kan gak mungkin kan Palingan Kalo misalnya ditaruh di meja Ntar HP atau kamera ini jatuh-jatuh Terus ternyata posisi kalian jadi pindah-pindah Pas di video itu kan gak bagus Jadi bagusnya kalian beli tripod Gak usah cari yang mahal-mahal Yang ternyata juga banyak kok Di online shop zaman sekarang tuh Gak ada yang gak bisa ditemukan di online shop Jadi kalian sabar aja cari Nanti aku kasih rekomendasi juga deh mungkin ya Aku beli tripod dimana Aku waktu itu beli tripod tuh yang 3 in 1 gitu Jadi dia bisa tripod Bisa sekalian tongsis Dan ada bluetoothnya juga Ada shutternya juga Jadi aku bisa foto dari jauh gitu Permasalahannya adalah Itu tripodnya karena harganya terjangkau Jadi ya kualitasnya juga sesuai harga Dan yang aku punya patah Jadi aku udah gak bisa pake lagi sekarang Aku harus beli baru Aku belum tau nih mau beli tripod Seperti apa Nah in the meantime Aku kan gak bisa doang Nungguin tripod aja Sementara aku harus bikin video Aku harus produktif Jadinya aku beli suction Ini fotonya Aku terus ini Suction itu adalah semacam Apa sih Disebutnya gurita ya Gurita HP Jadi di dua sisi Satu diselotip Buat nempelin ke tembok Atau kemana Satu lagi bentuknya bulut-bulut Buat ngesak si HPnya Jadi buat Supaya HPnya tuh bisa nempel Di suction tersebut Nah ini Aku tempel suctionnya tuh Di ring light Di tengah-tengah ring light Supaya Cahaya ring lightnya tuh Bisa pas di mata aku Nah Ring light juga adalah Hal selanjutnya Yang kalian perlukan Untuk menjadi seorang youtuber Lampu di rumah kalian Juga bisa sih Kalian gak perlu beli lighting Macem-macem Cuma biasanya kan Kamar kalian pasti lebar ya Dan lampunya emang Ngeremang-ngeremang gitu I mean Kurang bagus lah Pencahayaannya Buat bikin video Jadi ada baiknya Untuk beli lighting Kalau misalnya Udah profesional Biasa tuh pada beli softbox ya Kalau gak salah Lampu yang kotak gitu Dan setahu aku Softbox tuh Bagusnya beli dua Dari cahaya kanan Dan jari cahaya kiri Jadi cahayanya di dua Karena kalau softbox Satu doang itu Cahayanya kurang Menurut aku Nah Sebagai beauty vlogger Kan lagi hits banget Namanya ring light ya Jadi lampu yang berbentuk bulat gitu Enaknya ring light Ini cuma perlu satu Di tengah aja Di bagian depan Dan harus posisinya di tengah Dan bagusnya Kameranya juga ditaruh Di tengah-tengah ring light Supaya cahaya ring light Yang bulat itu Bisa jatuh ke mata kita Dengan sempurna Ini sorry banget Kau tak aku lagi iritasi Tapi aku harus bikin video Jadi Aku hajar aja Kalian bisa liat kan Di mata aku tuh Ada ring lightnya Emang kurang tengah sih Soalnya Agak susah Untuk taruh Kamera di bagian tengah Soalnya ring light aku Modelnya begini Aku beli ring light Yang modelnya begini Dan ini Terjangkau sih Gak nyampe satu juta Karena rata-rata kan Ring light yang bagus Sekarang dua juta Tiga juta ya Aku belum sanggup Untuk beli yang mana itu Jadinya aku belinya Yang murah dulu Nanti linknya Aku taruh di description box juga Itu ring light Selanjutnya yang kalian perlukan adalah Background Sebenernya rata-rata youtuber sekarang Gak punya background yang cantik gitu sih I mean bukan yang kayak aku Gini green screen Tapi rata-rata Sekarang di background Masing-masing aja Atau di ruang tamu Atau di rumah Atau di kamar gitu Permasalahannya adalah Aku gak punya tempat yang Pemandangannya indah Untuk ditampilkan di video Makanya aku beli green screen Ini belinya Ini kenapa pake green screen Karena Ada teknik dalam perfilman Ada teknik dalam cinematography Namanya teknik green screen Untuk teknik green screen Lebih lanjut Nanti bakal aku bahas Di video Terpisah Tapi kalian Bisa cari tau sendiri dulu Kalo misalnya gak sabar Nungguin aku bikin video Kalian bisa cari tau sendiri dulu Di youtube Di google Dimanapun teknik green screen Intinya Kalo pake green screen Background kalian tuh Bisa diubah sepuasnya Ini aku contohin aja ya Beberapa bisa ganti Bisa ganti dengan video Atau ganti dengan foto Atau ganti dengan warna Atau ganti apa Bebas Itu enaknya pake green screen Jadi kalian cuma perlu beli Satu kain aja Background bisa kalian nanti Ganti sendiri Sesuai kainnya kalian Melalui file data aja Gitu Gak perlu literal background Nah ini belinya dimana Aku belinya di tokopedia Nanti aku taruh juga Linknya di description box Dan dia itu Tokonya bagus sih Dia jual banyak warna kain Jadi gak cuma ijo Siapa tau kalian Belum berani belajar Green screen Mau pake background Biasa aja Itu disitu jual banyak banget Ada warna hitum Warna pink Warna biru Pokoknya kalian bisa cek Sendiri disitu Dia juga jual banyak peralatan Buat videographer Fotografi gitu-gitu Dan ini aku bikin video ini Satupun gak di endorse ya Gak di endorse dari satupun Allshape yang aku Sertakan Jadi ini Murni keinginan aku Karena banyak temen-temen aku Yang nanya gimana caranya Ini gimana caranya itu Jadi aku bikin video ini Hope you like it Semoga membantu buat kalian Jadi tadi Barang-barang yang kita butuhkan Pertama kamera Kedua tripod Ketiga ring light Ketempat background Dan yang kelima adalah Stand backgroundnya Sebenernya gak perlu background sih Biasanya orang-orang kan Kalo misalnya pake background Kan dipaku aja ke tembok gitu ya Nah Aku pernah mencoba hal tersebut Aku kan pake sequin Fabrik sebelumnya Kain payet tuh Cuma gak bisa Karena tembok aku tuh Bukan tembok yang bisa dipaku Ngerti gak sih Kalo tembok yang dipaku Temboknya rontok gitu Jadi gak bisa dipaku Dan Jeleknya lagi adalah Kalo dipaku itu Merusak tembok Dan juga merusak kain gitu Aku sih Aku sih gak berhasil Menggunakan cara tersebut Jadinya aku beli stand backdrop Nah belinya dimana Harganya berapa Mahal gak kak Gitu-gitu Tenang aja Aku gak literally beli Stand backdrop Yang buat fotografi Bisa sejutaan Lebih pokoknya harganya Dan aku gak sanggup sih I mean I have the money Tapi untuk Untuk Apa ya Satu juta Hanya untuk sebuah Stand background Kayaknya aku Belum perlu-perlu banget Aku belum seprofesional itu Jadi akhirnya aku cari alternatif Dan aku beli Gantungan ini Gawai Gawai baju Kayak gini Kalian tau gak sih Mbak BTC yang jualan baju Ya aku beli Aku beli ininya Tiangnya Namanya Gawai Kalian cari aja di online shop Banyak kok yang jual Gawai baju Tiang baju Rak baju Bukan rak sih Tapi Gawai Atau tiang Ini aku belinya dimana Aku taruh linknya Di description box Untuk ukuran Aku Aku sih Biasanya 2x1,5 meter Kalau gak salah 2 Panjangnya 2 Lebarnya 1,5 meter Ngukurnya gimana Dari tukang kainnya Jadi aku beli kain Green Screen ini kan Di Tokopedia ya Rata-rata orang tuh Emang beli Kalau buat background Gini tuh 2x1,5 meter Jadi online shop Tempat aku beli kainnya ini Dia jual tuh per meter Ukurannya tuh Panjangnya 1 Lebarnya 1,5 meter Nah aku belinya 2 item Aku kali 2 Di kuantitasnya Makanya aku dapet segini Ukurannya panjangnya 2x1,5 meter Nanti kalian bisa tanya-tanya Sama orangnya Kok untuk tau lebih lanjut Gitu Jadi ukurannya standarnya segitu Dan jadi kalian harus Sesuai kan dengan Si Gawai Bajunya Tiang bajunya Atau stand backdropnya Kalian harus beli Yang panjangnya segitu juga Yang panjangnya 2 meter Dan tingginya 1,5 meter Ini yang aku beli Nanti aku taruh kok Liga di description box Aku Saranin yang ini Ini memang bukan yang termurah Masih ada yang lebih murah Dari yang ini Harganya Cuma yang ini tuh Aku saranin ke kalian Karena bisa di adjust Bisa diatur Panjang pendeknya tuh Bisa diatur Jadi kalo misalnya Kalo yang panjang Bisa dipanjangin Kalo misalnya Kepanjangin bisa dipendekin Jadi pokoknya bisa diatur Gitu lah Panjang dan Panjang dan tingginya Bisa diatur Makanya aku saranin yang ini Itu jadi udah 5 Jadi pertama kamera Kedua tripod Ketiga ring light Keempat background Dan yang kelima Stand backgroundnya Sebenernya ada 2 hal lagi Yang mau aku tambahin Yaitu microphone Dan splitter audio jack Tapi masalahnya Aku sendiri belum malin Menggunakannya Jadi aku disini Sekedar sharing aja Dari apa yang aku tau Soalnya aku sendiri Belum berasa menggunakannya Pertama adalah microphone Sebenernya gak penting sih microphone Karena kan dari kamera bawaan Juga udah ada microphone Udah bisa nantap suara Ini sekarang juga aku Gak pake microphone Karena aku belum tau Cara menggunakannya Tapi Aku bakal tunjukin ke kalian Gimana bedanya Ini suara dari microphone Dan langsung dari HP Ini aku langsung Pake sound recorder Dari handphone Bisa kalian denger sendiri kan Di rumahku emang Suasananya lagi ada azan Dan lagi hujan juga Jadi lagi ada banyak suara Dan suaranya gak terfokus Di suara aku doang Ini sekarang aku mau coba Pake microphone Ini aku pake microphone Keliatan kan bedanya Suaranya jadi lebih fokus ke aku Dan suara sekitar Jadi keredam gitu Jadi ini dia bedanya Kalo pake microphone Dan gak pake microphone Sebenernya lebih jernih Kalo gak pake microphone Jadi langsung aja Pake microphone yang ada di HP Langsung aja di HP Gitu direkam Itu lebih jernih suaranya Cuma cakupannya luas Jadi kalo misalnya Daerah aku lagi berisik Suara yang lain Juga bakal kerekam Dan itu gak enak banget kan Nah kalo misalnya pake microphone Memang sih kualitas suaranya Jadi gak jernih Kurang jernih Dari sebelumnya Cuma Suaranya jadi fokus ke suara aku Suara yang lainnya bakal keredam Jadi itu pilihan kalian aja sih Sebenernya Nah gimana caranya Supaya dapetin suara yang fokus ke kita doang Tapi jernih juga Pakailah soundcard Aku gak tau sih Aku dikasih tau babang Bukan pacar sih tapi ya Oke Kalo Bagusnya tuh pake soundcard reader Apa kalo gak salah? Bagusnya tuh pake soundcard reader Apa kalo gak salah? Jadi Aku gak ngerti sih Gimana cara penggunaannya Cuma di toko yang jual kalian ini Juga jual tuh Microphone Splitter audio jack Sama si soundcard reader Itu juga jual Jadi kalian bisa beli disitu aja Dan mungkin bisa tanya-tanya ke orangnya disitu Kalo pake soundcard tuh Lebih jernih Sementara aku Gak ngerti soundcard kan Jadi aku belinya ini Splitter audio jack Splitter audio jack ini Sebenernya fungsinya Cuma untuk misahin sih Jadi kan kalo misalnya Colokan Bolongan di Colokan Bolongan Colokan di hape itu Cuma satu ya Biasanya buat headset Buat earphone Nah Kalo misalnya kita mau langsung Colokin microphone ini Kalo misalnya kita langsung colokin microphone ini Ke hape Ini tuh gak bakal berfungsi Karena colokan itu diperuntukkan untuk headset Bukan untuk microphone Makanya kita butuh splitter audio jack Splitter audio jack ini Bentuknya cuma gini doang sih Kalian bisa liat kan Kalian bisa liat ya Memblur sih harusnya Ya kan Jadi dia tuh ada Ada dua slot Dua bolongan Satu buat microphone Satu buat earphone Jadi kalian harus colokin ke bagian yang untuk microphone Baru ini Baru splitter audio jacknya kalian colokin ke hape Ini baru microphone nya berfungsi Tadi kan aku udah tunjukin ya beda ini pake microphone apa enggak gitu Cuma untuk filming Filming kali ini aku belum pake microphone ini Jadi masih pake hape aja langsung Bawaan Karena aku masih belum tau gimana caranya Soalnya pas aku coba dia gak bisa ternyata sambil video gini Jadi mungkin nanti aku pelajar lebih lanjut dulu Mungkin nanti aku bikin segmen khusus microphone kali ya Jadi segitu aja dari aku Itu dia tujuh barang-barang yang dibutuhkan untuk menjadi seorang youtuber Atau beauty vlogger Atau kalian mau jadi apa enggak tau Terserah kalian Video selanjutnya aku bakal kasih tau tentang software editingnya Jadi kali ini hardware Nanti video selanjutnya tentang software Buat kalian yang nanya aku editnya pake apa Edit di hape apa di laptop Terus cara editnya gimana Cara bikin green screen gimana Aku bakal jelasin di video selanjutnya Jadi stay tune So thank you for watching Hope you like it Semoga ini membantu kalian Kalau misalnya kalian punya saran tambahan Boleh banget loh komen di bawah Oke See you on my next video Bye bye